Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya banggakan, yang saya cintai murid-murid teman-teman saya yang saya hormati, yang saya banggakan Qabbala Nabda'di Ruhat Satana langkah baiknya kita memulai pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah semoga niat kita dalam belajar pertemuan pada kali ini dapat bermanfaat, dapat mendapatkan rida Allah SWT sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat di niwat dunia al-akhirah amin, amin, Allahumma amin mari kita mulai pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim syukran sebelum kita belajar bersama mengenai pembelajaran bahasa Arab dengan tema Rok Susa Natil Hijriyati disini kita akan membacakan tentang tujuan pembelajaran pada pertemuan kaita kali ini yaitu yang pertama memahami kosa kata yang dibelajari yaitu kosa kata yang berkaitan dengan tema Rok Susa Natil Hijriyati nanti kita akan tampilkan beberapa kosa kata yang berkaitan dengan tema yaitu Rok Susa Natil Hijriyati nanti kita akan kita belajar bersama kita pahami bersama tentang kosa kata tersebut yang kedua yaitu memahami struktur teks dan unsur kebahasaan berkaitan dengan tema Rok Susa Natil Hijriyati yang ketiga yaitu mampu mendemonstrasikan tindak tutur yang menyatakan kejadian di masa lampau yaitu kita akan nanti belajar tentang Rok Susa Natil Hijriyati kita akan analisis bersama tema kita pada pertemuan kali ini selanjutnya yang pertama kita akan belajar tentang Mufrodat atau kosa kata nah kita akan tampilkan beberapa kosa kata yang berkaitan dengan tema kita ada Taroka Yatruku yang artinya meninggalkan Wasolayaswilu yang artinya sampai mana ayamna'u artinya mencegah kotalayaqotulu artinya membunuh ini adalah beberapa kosa kata yang berkaitan dengan tema kita yaitu Rok Susa Natil Hijriyati ada Taroka Yatruku ada Wasolayaswilu ada mana ayamna'u ada kotalayaqotulu tentunya ada banyak sekali kosa kata yang berkaitan dengan tema namun ada kita tampilkan beberapa saja karena mungkin tidak akan sampai nanti kita pasti kita akan temui kosa kata-kosa kata yang berkaitan dengan tema selanjutnya yang kedua yaitu tentang Kiro'ah tentang Rok Susa Natil Hijriyati nah ini ada satu teks yang isinya menceritakan tentang tema kita yaitu Rok Susa Natil Hijriyati disini kita ambil teks dengan judul Sanatun Hijriyatun jadi Datun artinya sama tahun baru Hijriyah oke kita akan pelajari bersama kita akan membaca beberapa kalimat atau satu paragraf dari teks ini dari paragraf pertama al-yaumu huwal awalu min syahrin muharramin al-yaumu huwal awalu min syahrin muharramin hari ini adalah hari pertama di bulan muharram yaitu bulan-bulan pertama di tahun Hijriyah hari ini adalah hari pertama atau hari awal dari bulan muharram di tahun Hijriyah wal-muslimuna yahtafiluna bisanatin hijriyatin jadi Datin umat Islam memperingati tahun baru Hijriyah tahun baru iya memperingati tahun baru Hijriyah nah hari ini adalah hari pertama di bulan muharram maka umat Islam memperingati hari ini sebagai tahun baru Hijriyah karena tanggal 1 di bulan muharram adalah tanggal di mana hari pertama di tahun baru Hijriyah inna hum ya jatami'una fil masjidi mereka berkumpul di masjid untuk apa mereka berkumpul di masjid untuk memperingati tahun baru Hijriyah hari ini kan hari pertama di bulan muharram yakni tahun baru Hijriyah maka mereka semua umat Islam berkumpul di masjid untuk memperingatinya wa yastami'una ilal muhadiratid diniyati allati yulqiha al-ustazu abu bakrin mereka juga mendengarkan di masjid mendengarkan ceramah agama tausiyah-tausiyah yang disampaikan oleh dokter abu bakar di masjid umat Islam memperingati tahun baru Hijriyah mereka berkumpul semua bermuajah di sana di masjid dengan mendengarkan tausiyah-tausiyah yang disampaikan oleh ustad abu bakar kita analisis bersama di paragraf pertama ada kosa kata yang dapat kita ambil yang menjadi kosa kata penting di tema kita kali ini yaitu ada apa yahtafiluna wal muslimuna yahtafiluna yahtafiluna disini adalah kosa kata yang penting di tema kita karena disini mempunyai arti merayakan nah tahun baru Hijriyah kan di umat Islam merayakan nah disini menjadi kosa kata yang penting di tema kita kali ini yahtafiluna yang artinya merayakan ada juga yahtami'una berkumpul yahtami'una kita mempelajari dapat mempelajari dari kosa kata di teks kita kali ini nanti juga tentunya akan kita temui lagi di teks-teks selanjutnya nanti di bawahnya itu di paragraf kedua paragraf ketiga dan selanjutnya tentu ada teks-teks atau kosa kata yang dapat kita jadikan pelajaran menambah wawasan kosa kata kita selanjutnya kita akan mempelajari tentang nama-nama bulan di bulan Hijriyah kita tahu bahwa tahun baru Hijriyah tahun baru Islam atau tahun tahunnya umat Islam itu mempunyai bulan-bulan yaitu berjumlah 12 ada Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumatul Ula Jumatul Akhirah Rajab Syaban Ramadan Syawal Dul Qodak dan Dul Hijjah ini adalah bulan-bulan dimana bulan yang termasuk di bulan Hijriyah atau bulannya di tahun Islam tahun Qomariyah tahun Hijriyah jadi umat Islam tentunya kita semua ya itu harus mengetahui bulan-bulan di tahun Qomariyah umat Islam kok gak tahu masa gitu kan makanya kita paling tidak tahu bulan-bulan Hijriyah itu apa saja urtanya bagaimana dan ini sudah di tanggal berapa di bulan Hijriyah kita harus mengetahui paling tidak seperti itu selanjutnya kita akan mempelajari mengenai target kita pada tema kita Rok Susana di Hijriyah yaitu kita akan mempelajari mengenai fi'il madi mungkin diantara kita sudah ada beberapa yang faham mengenai fi'il madi itu apa kegunaannya bagaimana dan seterusnya nah disini fi'il madi yaitu fi'il atau kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi di masa lalu atau di masa lampau contohnya disini yaitu katabatilmi zuddarosa bil amsi artinya murid telah menulis pelajaran kemarin tapi disini kalau tidak ditambah bil amsi bagaimana ya enggak apa-apa menjadikan katabatilmi zuddarosa artinya ya sama murid telah menulis pelajaran walaupun tidak jelas itu sudah menulisnya itu kapan tetapi kan disini sudah mencakup atau mengarah ke fi'il mandinya yaitu telah terjadi murid itu telah menulis pelajarannya kalau bisa diperjelas nanti bisa ditambah bil amsi kemarin kapan menulisnya kemarin seperti itu itu adalah contoh dari fi'il mandi selanjutnya yang terakhir kita akan belajar mengenai tentang domir 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 dari contoh kita yang tadi yaitu katabat dari fi'il mandinya menjadi katabat itu kalau domirnya huma katabu kalau domirnya hum katabat kalau domirnya hiyah katabata domirnya huma katabana hunna katabata anta katabatuma antuma katabatum antum katabati anti katabatuma antuma katabatuna antuna katabatuna katabatuna nahnu nah ini adalah beberapa perubahan di fi'il mandi yang kita pelajari katabat menjadi jadi kata batu itu berarti mengandung domir apa ana nah nanti kita bisa menggunakan contoh-contoh ini sesuai dengan kebutuhan kita apa yang akan kita kerjakan tentang perubahan dari fi'il mandinya nanti kalau antuma bagaimana perubahannya kalau antuna bagaimana perubahannya kalau nahnu bagaimana perubahannya nanti kita akan pelajari nah itu adalah beberapa dari materi-materi yang kita pelajari di tema kita kali ini yaitu roksus sanatil hijriyati mungkin dari beberapa materi yang sudah kita pelajari ada beberapa yang kurang difahami nanti bisa dipertanyakan kita pelajari bersama mengenai tema kita kali ini dan untuk penguasaan atau pembelajarannya nanti bisa dilakukan dengan tes-tes atau mengisi-misi daftar-daftar soal-soal yang sudah ada di LKS seperti itu nah nanti kita akan memahami bersama apa itu yang berkaitan dengan roksus sanatil hijriyati bagaimana itu tentang domen-domennya targetnya terus teks kirohannya kita analisisnya bagaimana nanti kita akan pelajari nah mungkin itu dari beberapa yang dapat kita sampaikan mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdallah bersama semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua amin amin allahumma amin mari kita tutup dengan bacaan hamdallah alhamdulillah yurabbil alamin dari kami apabila ada salah dalam tutur kata ada beberapa yang kurang dalam penyampaian kita minta maaf yang sebesar sebesarnya dari kami kami akhiri semalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati